Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat berperti bagaimana kabarnya? sehat ya? baik sahabat berperti saat ini kami review rumah di perumewah di perum elit di area timohu di baciro dekat ke kampus Uwin sunang kali jaga dekat juga ke balai kota Jogja ini luas tanahnya 240 tipe 260 6 kamar dan 4 kamar mandi oke kita sebelum masuk kita lihat dulu ya lingkungannya ini sahabat oke ini jadi perumahnya ini hook sahabat ya rumahnya hook nah itu disana belakang masih ada rumah-rumah baru sahabat rumah-rumah dengan model baru ya oke jadi ini jalannya akspal lebar sekali itu mobil jangan kabarnya cukup lebar saja jalannya sahabat ya ini sub-temnya 24 jam juga hook jadi tamannya di samping dan depan sahabat ya oke oke kita masuk sahabat ya oh iya sebelum lanjut nontonnya bagi sahabat yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya saya doakan bagi sahabat yang subscribe ataupun yang nonton yang belum punya rumah segera punya rumah yang sudah punya rumah rumahnya penuh barokah amin amin baik sahabat kita masuk ya jadi ini sebelahnya ini sahabat ini dia fasum ya ini bukan fasum ini sebenarnya punya ada yang punya cuma dipakai untuk lapang-tap min ton fasumnya sana itu ya oke ini fasadnya sahabat jadi genteng-genteng keramik sahabat genteng keramik ini ada balkon ini balkon atas ya oke kita masuk sahabat jadi ini untuk mobilnya sahabat ini bisa dua ini ada karpot terus nanti garas juga longgar juga garasinya sahabat oke kita masuk sahabat ya ya ini di depannya ada teras sahabat teras dengan meja kursi bisa untuk santai-santai tamu di luar bisa gitu ya santai-santai ini depannya untuk tanam-menanam taman oke kita lihat sampai sana sahabat ya ini tamannya sahabat oke nah ini masih bisa disana belakangnya itu ada pintu juga sahabat ya jadi pintunya ini ada tiga sahabat pintu utama sana santai-garasi bisa atau dari itu belakang sana oke oke kita masuk sahabat ya ini tamannya gak longgar sahabat ini tuh tanam-tanam bisa oke ini terasnya sahabat oke dengan lampu terasnya ini kita masuk dari ruang tamu sahabat ruang tamunya lantai-lantai granit sahabat 60x60 ini tinggi walaupun tinggi sahabat ya sekarang lantai-lantai 2 juga oke ini udah ada furniturenya udah ada free ya sahabat ya nanti ya mabler penutup disini udah free semuanya oke kemudian sebelah sebelah kiri ini ini kamar untuk tamu sahabat nah kamar tamu disini ada TV spring pad dan sebagainya jendela ke depan tadi sahabat cukup lenggar kamar utamunya sahabat oke kemudian dibalik ini ada ini meja makan sahabat mencapkan disini sahabat ya oke kemudian ini tangga ke atas oke di sebelah tangga ini ada kamar utama sahabat tapi mohon maaf belum bisa masuk ya ini privasi ownernya ini kamar utamanya cukup lenggar sekali sahabat sangat luas sekali kemudian ada kamar di dalam juga kamar mandi juga luas kemudian ada water heater AC dan sebagainya oke kemudian ini dapur sahabat nah ini area dapurnya sudah full kitchen set ada kulkasnya nah cana itu jendela sahabat nah jadi ini sirkulasinya bagus ya cananya jendela bisa dibuka nah sebelahnya dapur ada kamar di luar ini kamar di luar cukup longgar juga ada water heaternya stafel closer duduk oke kemudian nah di belakang ini ada rumah santai ya ini bisa mungkin tv disana ya jadi untuk tv ada dua di lantai satu sama lantai dua nyabat ruang tv-nya oke nah di balik samping ini ada jalan untuk ke sampingnya jadi aksesnya banyak sahabat ya ketika ada tamu tidak harus lewat depan tapi bisa lewat samping seperti ini gitu tadi jalan oke ini ruang tv-nya atasnya ini aman sahabat ya ini kaca sahabat atasnya karena di balik jalan ini di samping belakang rumahnya jalan jadi dia sirkulasinya bagus jadi ini lubang-lubang semua ini jadi udara atau masa udaranya jadi gak dikit panas gitu ya oke jadi dia depan samping belakang jalan jadi bagus sirkulasinya insyaallah oke kemudian disini ada kamar ini ada kamar mandi kamar mandi lagi kemudian nah ini untuk kamar pembantu sahabat kamar pembantu jadi tadi kamar mandi untuk pembantu kemudian ini garasinya sahabat nah ini garasinya cukup luas kali sahabat ya garasinya ya oke ya kita ke atas sahabat oke ini atasnya ada lukisan-lukisan sahabat ini untuk bangunannya sangat kokoh sekali sahabat ya ini perumahan lama tapi bangunannya sangat kokoh lebih lebih penting bangunan ini daripada bangunan terbaru-baru ya sahabat ya perumahan baru kadang kurang istimewa lah kemudiannya ya oke ini ruang keluarganya di lantai 2 sahabat nah ini sangat luas sekali sahabat ruang keluarga di lantai 2 kemudian kemudian ini sebelah kiri ini kamar tidur anak sahabat nah ini sana jendela untuk keluar udah ada AC oke screenpad dan sebagainya kemudian ini juga ada kamar anak juga oke udah lengkap dengan screenpad kemarin dan sebagainya nah ini longgar sekali udah ada sofa untuk nonton tv-nya ada tv dan sebagainya nah ini kita dikebawah tadi sahabat lampunya menarik sahabat kemudian kita kebelakang dulu sahabat nah ini untuk cuci cemuran di belakang sini sahabat ya oke misal mencuci taruh sini bisa juga sahabat ya oke tidak kewujanan tapi angin masuk sahabat karena belakang ini jalan ya jadi insya Allah angin masuk kemudian di sebelah sini ada gudang sahabat ini gudang ini gudangnya kemudian ini kamar mandi sebelah ada kamar mandi di luas-luas sahabat ini kamar mandinya kemudian kita ke nah ini ada untuk laundry sahabat untuk setrika dan sebagainya oke kemudian ini ada kamar juga ini kamar ada springbednya tapi ini tembus ke balkon nah ini sahabat oke nah ini balkon cukup longgar sahabat seukuran karpot ya jadi jangan longgar sekali bisa untuk santai-santai misal ini dibuat gas sebo itu wah menarik sekali sahabat untuk santai-santai ya nah ini ini kuatnya jalannya aspal lebar sahabat ya jalannya aspal lebar oke ini genteng kerampiknya seperti ini lihat wah tebal sekali sahabat ini ya hams 2 cm tebal sekali sahabat kerampiknya oke begitu sahabat ya yang mencari area di perumahan Kodja Jogja di area Baciro dekat ke Kampus Uwin dekat ke Amplas ya Ambar Moplaza dekat-dekat juga ke Jalanku Semua Negara ke Balai Kota Kampus Uwin dan sebagainya kejayaan insya Allah dekat semua karena ini pusat kota dekat ke Tugu juga wah bisa untuk indonesi pribadi atau investasi untuk homestay dan sebagainya sangat direkomendasikan sekali untuk legalitas sudah hak milik diambil lengkap semuanya sahabat ya mungkin gitu sahabat semoga review ini bisa bermanfaat sahabat sekalian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh